Kalau Al-Quran, doa, dan segala sesuatu yang sifatnya bersumber dari Islam, itu memang berasal dari bahasa Arab Tapi dia lebih luas dari bahasa Arab itu sendiri, sehingga kalau diterjemahkan, itu menjadi sempit maknanya, gak bisa diterjemahkan bahkan Makanya Profesor Quresh Sihab itu tidak menulis terjemahan Al-Quran, menulisnya adalah makna Al-Quran Makna Al-Quran, karena Al-Quran gak bisa diterjemahkan, begitu diterjemahkan, dia menyempit maknanya Makanya lebih baik diulas dalam tafsir agar orang paham Nah kalau hanya membaca, membaca ayat, membaca doa dengan bahasa Arab, just read Makanya atau miningnya nih teman-teman gue Makanya gue mau ke sana Itu maksudnya apa? Bingung deh, ah atau gue dari SMA cuma disuruh aja begitu sama guru gue Bahkan seharusnya bukan hanya tafsir, tapi ta'wil Ta'wil ini biasanya penafsiran-penafsiran yang sifatnya spiritual Bahwa misalnya, ikro, bacalah Yang dibaca itu bukan hanya ayat-ayat yang tertulis dalam ta'wilan Tapi ayat-ayat yang tersebar di alam semesta Sehingga tumbuhlah sains, seni, atau apapun yang sifatnya spiritual Hasil pembacaan terhadap alam semesta Oke Jadi dalamnya itu sampai segitunya kalau dalam Islam seharusnya Karena itu idealnya kita itu memahami apa yang kita baca Oke, gue stop dulu, sorry banget nih Berarti yang gak ngerti, gak ideal nih orang nih Gak ideal Karena seseorang mustahil akan melakukan sesuatu dengan sangat baik Kalau dia tidak tahu apa maksud dari melakukan sesuatu itu Apa maknanya? Sub indo by broth3rmax